Saudara Wakil Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia mendorong adanya hilirisasi pengelolaan sumber daya alam di Gorontalo. Iqmal Lukman menyatakan hal ini penting digaungkan, mengingat Gorontalo kaya dengan sumber daya alam termasuk kelautan dan perikanan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Investasi dan BPKM Iqmal Lukman usai pembukaan kegiatan bisnis forum dan rakor wil kedua kadin sesulawesi yang digelar di kota Gorontalo pada selasa 26 September 2023. Menurut Iqmal Lukman, sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, pengusaha dan pemerintah Gorontalo didorong menarik investasi yang bisa memberikan nilai tambah untuk kemajuan daerah. Dengan dikeluarkannya peraturan Menteri tentang kolaborasi pengusaha besar dengan pengusaha daerah bisa dimanfaatkan dengan mengambil peluang melalui peningkatan kualitas, profesionalisme, serta sumber daya manusia yang memboni. Sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, karena itu tema hilirisasi memang harus didengungkan di sini. Jadi kita jangan hanya puas bagaimana mengeksplor sumber daya alam yang mentah, tapi bagaimana kita memperoleh nilai tambah dari investasinya itu. Karena itu kita coba dorong supaya wilayah Sulawesi khususnya Gorontalo bisa mencari atau menarik investasi yang menilai tambah. Apa itu? Yaitu hilirisasi. Apa saja? Itu adalah industri-industri yang mematkan sumber daya alam, misalnya nikel dengan ekosistem baterisnya listriknya. Dan juga sektor-sektor perikanan, bagaimana kita jangan hanya puas dengan mengeksplor ikan mentah, tapi bagaimana kita proses ilusasinya, apakah itu pengalengan, old story, dan sebagainya. Begitu juga dengan industri di bidang pertanian. Kegiatan bisnis forum dan rakerwil kedua sesulawesi dibuka langsung Gubernur Gorontalo Ismail Pakkaya yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kadin Indonesia wilayah Sulawesi dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PKS antara Kadin Gorontalo dengan tokodaring LKPP beli UMKM dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi pelaku UMKM di Gorontalo. Ketua Umum Kadin Gorontalo, Muhalim Jafar Liti menyebut kegiatan bisnis forum dan rakerwil kedua sesulawesi dilaksanakan untuk mengetahui segala potensi investasi yang ada di wilayah Sulawesi khususnya Gorontalo yang kemudian akan diremuskan untuk diajukan kerapim tingkat nasional. Dan ini saya berharap Pemda dalam hari ini pemerintah Provinsi Gorontalo harus bisa memberikan informasi-informasi tentang potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya lain khususnya yang bisa dijadikan sebagai investasi-investasi di Gorontalo. Nah kita berharap dengan adanya event forum bisnis dan rakori ini belum tahan penelan investasi di Gorontalo akan berhenti. Hadir dalam kegiatan bisnis forum dan rakerwil kedua sesulawesi, Ketua Kadin Indonesia Arsjat Rasjid dan Pengurus Kadin serta Perwakilan Pengurus Kadin Sesulawesi.